Halo semuanya, Assalamualaikum Wr Wb Coba lagi dengan saya Ahmad Fatayla Di channel NLP Spiritual Motivasi Dan pada video kali ini Saya membahas suatu pertanyaan penting Yaitu, bagaimana caranya Agar kita bisa memasrahkan total Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Setelah berafirmasi atau setelah Bervisualisasi Setelah yang satu ini tentunya Baik teman-teman Biasanya, kalau kita setelah Bervisualisasi atau melakukan Afirmasi, misalkan Kita berafirmasi Untuk mendapatkan rumah Idaman atau mobil idaman atau uang Yang banyak ya, maka Tentu pikiran sadar kita akan bertanya Bagaimana caranya hal ini bisa terjadi Apakah mungkin begitu Ya kan, nah Hal ini wajar Kenapa? Karena itu memang tugasnya pikiran sadar Menganalisa Mempertanyakan suatu proses begitu Karena cara kerja pikiran sadar Itu berproses Menganalisa Mengetahui sebab akibatnya begitu Ya kan Sedangkan Apa yang kita afirmasikan Apa yang kita visualisasikan Yang bagi pikiran sadar Itu tidak masuk akal Maka Kita harus memasrahkannya Kita harus Mewakilkannya secara maksimal kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Kenapa? Karena Tuhan sendiri yang meminta Agar apa yang kita doakan Apa yang kita minta Itu Dipasrahkan total Begitu Dipasrahkan total kepada Yang Maha Kuasa Nah setelah teman-teman Nah setelah teman-teman Bervisualisasi Atau berafirmasi Maka langsung katakan Dalam diri sendiri Dalam hati Ya Allah Ya Tuhan Ku Saya pasrahkan Semua hasilnya kepada Engkau Begitu Ya Allah Ya Tuhan Ku Saya pasrahkan Semua hasilnya kepada Engkau Engkau lah yang Maha Tahu Engkau lah yang Maha Melaksanakan Engkau lah yang Maha Mewujudkan Begitu Apapun yang terjadi Itulah yang terjadi Atas kehendakmu yang terbaik Amin Begitu Nah hal ini Untuk mensiasati Agar pikiran sadar kita Tidak terus mempertanyakan Bagaimana prosesnya Begitu Nah Dampaknya Kalau Kita tidak memasrahkannya Kita justru akan Tidak bisa melepaskannya Kita justru akan Melekat Kepada keinginan kita Yang terlalu bernafsu Selalu mengembung-gebu Ingin Cepat Tercapai Apa yang kita inginkan Itu Yang mana hal itu Justru tidak baik Untuk diri kita sendiri Justru kita memancarkan Vibrasi yang negatif Yang Menjauhkan Dari apa yang kita inginkan Itu Bukankah begitu ya Nah Teman-teman yang mungkin Pernah belajar Law of attraction Atau belajar Meditasi Atau belajar Apa itu Vibrasi Fisika kuantum Dan sebagainya Pasti mengenal Istilah Kemelekatan ini Nah Kemelakatan ini Justru akan Menjauhkan kita Dari apa yang kita inginkan Begitu Kenapa Karena kita sedang Diperbudak oleh Keinginan kita sendiri Kita sedang Diperbudak oleh Apa yang kita Inginkan Justru Justru hal ini Vibrasi Dalam diri kita Kurang begitu Power Kurang begitu Kuat Untuk menarik Apa yang kita inginkan Tetapi Sebaliknya Kalau kita pasrahkan Kita letting go Ya Kepada Tuhan yang mengkuasa Maka justru hal itu Memudahkan Jalannya Begitu Nah Caranya agar kita Bisa Memasrahkannya Secara total Bara Tuhan Adalah dengan Cara tadi itu Jadi setelah teman-teman Bervisualisasi Atau Berafirmasi Mencapai Apa yang diinginkan Langsung pasrahkan Saya pasrahkan Semua prosesnya Semua kejadiannya Kepada Tuhan yang maha kuasa Karena beliau yang Maha tahu Beliau yang Lebih tahu Bagaimana proses yang terbaik Untuk Memujudkannya Begitu Hal ini Kalau tidak Kita lakukan Biasanya Muncul Dari Pikiran sadar Pertanya-tanya Bahkan Menyaksikan Meragukan Ya Dan sebagainya Agarnya Justru Kita tidak yakin Dengan apa yang kita Visualisasikan itu Nah Begitu ya Baik Mudah-mudahan Bisa menjawab Teman-teman yang Pertanyaan masalah ini Dan semoga Bermanfaat Amin Terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton!